Hai teman-teman Assalamualaikum jadi hari ini tuh aku mau petik alpukat tapi sebelum petik alpukat disini aku mau bantuin bapak dulu temen-temen jadi bapak aku lagi bikin tempat buat puntung alias kayu bakar nanti kalau tempatnya udah selesai aku bantuin bapak buat nyusun kayu bakarnya ini bapak lagi bikin ganjel biar nanti nggak berantakan kayu bakarnya singkat cerita bapak udah selesai bikin tempat buat kayu bakar jadi disini aku mulai buat bantuin aku pilih kayu bakarnya yang gede-gede dulu buat bagian bawah Oh ya kayu bakarnya ini itu dari pohon kopi ya temen-temen untuk bagian bawah kita susun yang rapi ya temen-temen biar nanti lebih awet kayu bakarnya maksudnya biar gak robo ini aku rada majuin ke depan karena kata ibu buat lewat nantinya takut kena kaki Oh ya ini keponakan sama adek aku pasti selalu pengen bantuin temen-temen mana rambutnya nggak diikat lagi nih ini tumpukan kayu bakarnya lumayan banyak banget temen-temen jadi nanti kalau belum selesai kita lanjutin besok aja kita susun kayu bakarnya segini dulu soalnya aku mau petik alpuka temen-temen nanti selesai petik kita lanjutin lagi deh nyusun kayu bakarnya itu bapak adek dan keponakan aku beserta ibu aku lagi istirahat deh soalnya ini tuh udah lumayan siang itu pohon alpukatnya pendek soalnya ini tuh baru mulai belajar berbuah langsung aja deh kita naikin pohonnya tapi sebelumnya ini aku mau petik satu karena masih bisa dijangkau sama tangan Oke waktunya beraksi buat naik ke atas pohon deh jangan kaget ya temen-temen emang nggak tahu nih cewek tapi petakilan apalagi waktu zaman aku masih kecil udahlah ya cowok kelakuannya Oke alpukatnya ada beberapa buah langsung aja kita petik semua karena udah pada tua kalau nggak habiskan besok bisa dibawa ke kampung soalnya aku mau nyebar bibit padi temen-temen karena di kampung udah mulai tanam padi lagi dirasa udah habis jadi langsung aja mau turun deh Oh ya ini aku selalu pakai sepatu boot karena enak aja kalau buat jalan yang pasti juga lebih aman ini aku coba cek ke pohon sebelah ternyata ada buahnya satu yang udah lumayan gede terus waktu aku lihat ke bawah ternyata ada juga yang udah pada jatuhan gitu yang udah mateng jadi langsung aja mau aku coba buka deh sayang banget matengnya nggak sempurna jadi ada uletnya gitu ternyata waktu aku cicip rasanya tuh pulun banget temen-temen kalau matengnya bagus ini mah udah aku makan semua deh Oke oke kita lanjut aja buat pulang ke dangau ini ibu aku nanya dapat banyak atau enggak oke dapetnya segini lumayan deh lebungan oh iya lebungan atau lebung itu artinya diperem ya temen-temen nanti kita taruh di beras biar cepet mateng oh iya singkat cerita ini sekitar tiga harian setelah aku perem dan aku lagi di kampung karena emang kita mau nyebar bibit padi aku pulang kampungnya cuma bareng suami aja temen-temen soalnya kita bagi tugas deh oke kita fokus lagi ke videonya ini tuh aku mau bikin es ini aku pakai dua alpukat matengnya sempurna banget ini juga hampir kematengan sih sebenernya dan yang kedua ini tuh rada jelek temen-temen karena yang kedua ini lebih mateng dari yang pertama tadi nggak papa kita bersihin aja yang bagian jeleknya temen-temen lanjut aku mau ambilin dagingnya ini aku pakai sendok aja kalau temen-temen pengen dibentuk kotak-kotak itu juga nggak papa ini aku ambil cepetnya aja deh biasanya kalau buat bikin es buah aku pakai pisau dibikin kotak-kotak gitu oh iya ini nanti cuma aku kasih susu aja terus dicampur sama es batu deh cuma pakai tiga bahan alpukat susu dan juga es batu tuh bakal seger banget lanjut ini aku mau kasih susu kental manis deh lanjut kita campur es batunya jangan lupa dikasih air sedikit biar ada kuahnya langsung kita aduk-aduk deh dan ini aku mau cobain bismillahirrahmanirrahim wah yakin sih segar banget temen-temen ditambah lagi alpukatnya pulen banget apalagi kalau ada dugannya enak banget nih oh iya terima kasih buat semuanya karena udah nonton video aku jangan lupa bantu supportnya dan sampai jumpa di video aku selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati